Intro Kali ini kita sudah sampai di film ketiga dari petualangan Woody, Buzz Lightyear, dan gengnya Film ini termasuk salah satu film favorit yang punya cerita menarik Utamanya ketika mengambil plot yang ditakutkan oleh semua mainan Yaitu ketika pemiliknya sudah beranjak dewasa Oke, naik kopa aja ke rumah tetangga Ngapain? Langsung saja Toy Story 3 Universe, here we go again Welcome to Rewatch Film ini dirilis pada tahun 2010 Disutradarai oleh Lee Anchorage Dan masih merupakan hasil produksi Pixar Disney Juga masih ada Tom Hanks sebagai voice cast Woody Tim Allen sebagai Buzz Lightyear Ned Beatty sebagai Lotso Dan John Morris sebagai Andy yang sudah remaja Seperti biasa kita bakalan kasih spoiler warning terlebih dahulu Buat kalian yang belum pernah menyaksikan sama sekali film ini Film ini diawali dengan sebuah film aksi animasi Dimana Mr. Potato Head dan Mrs. Potato Head menjadi perampok Sementara Woody mencoba menggagalkan mereka di atas sebuah kereta yang berjalan Jesse dengan menunggangi bullseye Berhasil menolong Woody yang terjatuh Lalu melanjutkan pengejaran Mr. Potato Head tiba-tiba menghancurkan rel jembatan kereta yang akan dilalui Dan berpindah ke mobil yang dikendarai oleh alien Yang telah diangkat sebagai anak Mr. dan Mrs. Potato Head Woody gagal menyelamatkan kereta tersebut hingga terjatuh ke dalam jurang Beruntung ada Buzz Lightyear yang muncul menyelamatkan mereka Buzz dan kawan-kawan bergegas menghampiri Mr. dan Mrs. Potato Head Lalu meminta mereka untuk menyerah Dengan bantuan Slinky Dog mereka mendapatkan perlindungan Dan Jesse pun memutuskan memanggil Rex yang muncul tiba-tiba dari bawah tanah Dan hendak menerkam geng Mr. Potato Head Tiba-tiba Ham muncul dengan pesawat yang cukup besar menarik Mr. Potato Head dan rekan-rekannya Lalu menurunkan bom yang berisi barrel of monkey yang jumlahnya sangat banyak Dan menangkap Woody dan teman-temannya Ternyata adegan tersebut adalah skenario Andy yang sedang asik memainkan mainan-mainannya itu di kamarnya Ibu Andy, nyonya Jennifer Davis pun masuk ke kamar Andy sambil merekam semua aktivitas anaknya tersebut Yang bermain bersama dengan adiknya Molly dan juga Buster, anjing peliharaannya Serangkaian video yang direkam di rumah Andy tersebut pun akhirnya diputar Dan menunjukkan kalau Andy kini sudah remaja Dan dalam video tersebut Andy bermain dengan mainan-mainannya selama bertahun-tahun Film kemudian pelompat ke setting waktu pada saat ini 10 tahun sejak kejadian di film sebelumnya di Toy Story 2 Andy sekarang sudah berusia 17 tahun Setelah lulus SMA, sekarang menyisakan 3 hari lagi Dia akan berangkat ke sebuah perguruan tinggi untuk berkuliah Beberapa mainan lamanya yang disebutkan oleh Woody adalah Wheezy, Edge, dan juga Bopi telah dijual di halaman rumahnya Di masa kini, hanya tersisa Woody, Buzz Lightyear, Jesse, Bullseye, Mr. & Mrs. Potato Head, Rex, Hum, Slinky, Magic Eggball, dan beberapa alien serta Sarge dan 2 Green Army Men lainnya Yang tetap menghabiskan sebagian besar waktu mereka di peti mainan Di dalam peti tersebut, para mainan ini lalu berupaya memancing Andy dengan menggunakan ponsel yang dibawa oleh Sarge lalu menderinkannya Upaya tersebut memang berhasil memancing Andy masuk ke kamar dan membuka kembali peti mainan tersebut Namun sayang, Andy tidak lagi tertarik untuk memainkan mereka Hal tersebut membuat para mainan ini kecewa, khususnya Woody Mereka pun berkumpul untuk rapat mendadak mendiskusikan nasib mereka ketika Andy kini sudah siap berangkat kuliah di perguruan tinggi Mereka berharap ikut dibawa oleh Andy Buzz malah menganggap mereka harus bersiap-siap menerima nasib untuk disimpan di loteng jika ternyata tidak dibawa oleh Andy Sementara Sarge dan Green Army Man lainnya menuju ke jendela bersiap untuk meninggalkan Andy yang kini sudah remaja Karena mereka tahu bahwa Andy tidak akan lagi bermain bersama dengan mereka Rex malah panik dan ketakutan jika mereka akan dibuang dan ditelantarkan Namun Woody terus berupaya untuk meyakinkan mereka Para mainan ini kembali bergegas masuk ke dalam peti setelah mendengarkan nyonya Jennifer dan Andy bersiap-siap masuk ke kamar Nyonya Jennifer meminta Andy untuk merapikan barang-barangnya yang ingin dibuang dan dibawa ke loteng Woody dan teman-teman yang memperhatikan Molly dari dalam peti yang diminta oleh ibunya juga untuk mengumpulkan mainannya Agar bisa disumbangkan ke Sunnyside, tempat penitipan anak Dimana salah satu mainan yang dia masukkan adalah Barbie Nyonya Jennifer juga menawarkan mainan Andy untuk ikut dibawa ke Sunnyside Atau kalau tidak dijual online Namun Andy tidak menyetujuinya Andy lalu memasukkan semua mainannya ke dalam kantongan Sementara Woody dimasukkan ke dalam kota kardus untuk dibawa ikut ke perguruan tinggi Ketika Andy ingin membawa kantongan yang berisi bus dan yang lainnya Molly muncul dari kamarnya yang tanpa kewalahan mengangkat barang-barangnya Hingga Andy pun menawarkan bantuan untuk adiknya itu Sementara kantongan yang berisi mainan tadi tertinggal di lantai Woody yang melihatnya berniat untuk menghampiri mereka Namun nyonya Jennifer muncul dan tersandung oleh mainan yang berada di dalam kantongan tersebut Dikiranya itu adalah kantongan berisi sampah Nyonya Jennifer pun membawanya untuk dibuang Woody dengan segera memanggil Buster Sayangnya Buster yang kini sudah tua tidak lagi kuat untuk berlari Dari jendela Woody memperhatikan nyonya Jennifer membuang kantongan Tepat ketika truk sampah sudah berada tidak jauh dari rumah Andy Dengan membawa sebuah gunting Woody bergegas menyelamatkan mereka semua Sementara di dalam kantongan Buzz yang mengetahui bahwa mereka semua dibuang Berusaha merobek kantongan tersebut dengan menggunakan ekor reks dan berhasil kabur Dengan menggunakan sebuah kotak mereka menuju ke bagasi mobil sambil mereka semua beranggapan bahwa mereka sudah dibuang oleh Andy Woody lalu menghampiri mereka di bagasi Sementara Buzz dan yang lainnya masuk ke dalam kotak kardus yang berada di mobil Agar bisa dibawa ke Sunny Side Woody akhirnya memberikan penjelasan kepada Buzz dan yang lainnya bahwa ada kesalahan Dimana mereka sebenarnya tidak berniat dibuang Melainkan ingin dibawa naik ke atas loteng Mister Potato Head yang cemburu kepada Woody karena akan dibawa oleh Andy Tidak mempercayai Woody lagi Dan tetap ingin pergi ke Sunny Side Dimana mereka berpikir disana mereka akan kembali dimainkan oleh anak-anak Nyonya Jennifer tiba-tiba muncul dan langsung menutup pintu mobil yang didalamnya Masih ada Woody dan yang lainnya